Aksi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, DPNPB, Sayap Militer Organisasi Papua Merdeka semakin brutal dan mematikan. Pasalnya, sebanyak 4 orang anggota TNI Angkatan Darat gugur diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal yang biasa disebut Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB. Di Posramil Kisor, Distrik Aifat Selatan, Kabupaten Maiberat, Papua Barat, Kamis 2 September 2021, pukul 3 waktu Indonesia bagian timur. Manajemen Markas Pusat Komnas Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, menyatakan bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Anglima Kodap Sorong Raya, Dini, mengatakan bahwa dia diperintahkan untuk menyerahkan operasi pembunuhan itu. Diduga penyerangan terhadap TNI di Pos Koramil Kampung Kisor dilakukan sekitar 50 orang. Diduga, mereka membunuh prajurit menggunakan senjata tajam dan menyerang pos ketika korban sedang dalam keadaan tidur. Duga itu berdasarkan kondisi korban yang mengalami luka senjata tajam di seumlah bagian tubuh. Serda Ambrosius, Prakaderham, Pratukul Ansuari ditemukan dalam keadaan tewas di dalam Posramil. Sedangkan, Letnan 1 Dirman, Komandan Posramil Kisor ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di semak pulukat tidak jauh dari pos. Berdasarkan informasi yang diterima, masih ada satu anggota TNI Angkatan Tarat, yakni Pratuk Iqbal yang hingga kini dinyatakan hilang. Kepala Penerangan Kodam 13 Kasuari, Letnan Kolonel Hendra, membenarkan adanya kejadian tersebut. Hendra mengatakan masih melakukan evakuasi terhadap jenazah para prajuritnya. Empat anggota TNI yang meninggal dunia di bawah pukul 15.09 Mei berat, sementara penjagaan Posramil Kisor diperketat. Terima kasih telah menonton!